Banyak yang suka dengan resep polu pisang mesas ini Rasanya enak, lembut dan wangi banget Selalu direquest saat ada arisan atau acara di rumah Yang pengen tau bagaimana cara aku membuatnya Simak videonya sampai selesai ya Langkah pertama, siapkan 315 gram pisang raja Lalu ini akan kita lumatkan dengan garpu seperti ini Di sini aku melumatkan gak terlalu lembut ya Biar tetap ada tekstur pisangnya saat nanti polunya jadi Kalau udah ini kita sisihkan dulu Selanjutnya siapkan wadah Lalu masukkan 5 butir telur ukuran sedang Pakai yang suhu ruang Kemudian 100 gram gula pasir 1 sendok teh emulsifier Di sini aku pakai SP 80 gram gula merah yang sudah disisir atau dibarut Selanjutnya ini akan kita mixer Ini dimixer sampai adonannya mengembang, kental dan berjejak Gunakan kecepatan bertahap Mulai dari kecepatan rendah terlebih dahulu Lalu naikkan secara bertahap sampai ke kecepatan paling maksimal Di sini aku mixer kira-kira sekitar 15 menit Seperti ini ya Konsistensi adonannya Ini sudah mengembang, kental dan berjejak Tandanya berjejak Bila kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam Kita matikan dulu mixernya Kemudian masukkan pisang yang tadi udah kita lumatkan Kocok lagi sebentar sampai tercampur dengan rata Di sini aku gunakan kecepatan paling rendah Kalau udah ini kita masukkan 215 gram tepung teriku protein rendah 20 gram tepung maizena 20 gram susu bubuk 1,4 sendok teh bubuk kayu manis Semua bahan ini akan kita ayak dulu supaya tidak bergerindil Di sini akan aku mixer lagi Supaya tepung tidak berterbangan Ini aku campurkan dulu tepungnya Lanjut kita mixer sampai semua adonannya tercampur dengan rata Kita pakai kecepatan paling rendah Setelah tercampur dengan rata Ini selanjutnya masukkan 100 gram margarin yang sebelumnya udah aku lelehkan Dan juga 60 gram minyak sayur Terakhir tambahkan dengan 2 sendok makan coklat meses Lanjut akan kita mixer lagi sampai semuanya tercampur dengan rata Untuk mixernya ini aku pakai profesional hand mixer dari Idealife Yang memiliki 5 kecepatan berbeda dan fungsi turbo Terbuat dari bahan stainless steel Overheat protection melindungi dari panas Daya hanya 300 W Serta nyaman di tangan saat digunakan Lanjut kita aduk rata Menggunakan spatula untuk memastikan semua bahannya benar-benar tercampur dengan rata Dan tidak ada minyak atau margarin yang mengedap di lapisan paling bawah Bisa gunakan teknik aduk balik seperti ini Kalau sudah ini siap untuk kita cetak Disini aku pakai loyang yang udah aku oles menggunakan karlo Untuk ukuran loyangnya ini aku pakai yang diameternya 24 cm Kemudian kita tuang adonannya Hentak-hentakan beberapa kali Dan ini siap untuk kita panggak Sebelumnya sudah aku panaskan ovennya selama 15 menit Kemudian masukkan adonannya Ini dipanggang dengan suhu 150 derajat selama 50 menit Menggunakan api atas dan bawah Atau sampai matang Bisa disesuaikan dengan suhu oven masing-masing ya Untuk ovennya ini aku pakai giant professional oven dari Idealife Dengan kapasitas 30 liter Memiliki diamond cavity yang membuat suhu panas merata Serta api atas bawah yang bisa diatur sesuai kebutuhan Setelah 50 menit di oven Ini bolunya sudah matang Ini kita keluarkan dari oven Dan langsung aja aku keluarkan bolu dari loyang Setelah bolunya dingin Bisa langsung dipotong sesuai dengan lekukan bentuk bolu Nah ini dia bolu pisangnya sudah jadi Bolunya ini wangi banget Teksturnya agak padat Tapi ini enggak pantat ya Rasanya beneran enak Dan wajib kalian coba Terima kasih ya sudah nonton videonya sampai selesai Selamat mencoba Dan sampai jumpa Selamat mencoba